Sosawi Kou Yesu Channel Channelnya Renungan Harian Inspirasi Kehidupan Dan Portal Media Iman Kristiani Damai Sejahtera Bersamamu Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Dan Sobat Kaulamuda semuanya Selalu dalam lindungan Bapak Rahmat Sukacita Kesehatan Dan tentunya juga Rezeki yang berlimpah ruah Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Dimanapun Anda berada Pada kesempatan ini Kita akan bersama-sama kembali Sahabatku untuk dengarkan firman Tuhan Firman Tuhan akan diambil dari Injil Lukas Bab 6 ayat 27 Sampai dengan 38 Mari sahabatku yang dikasih oleh Kristus Dimanapun Anda berada Kita siapkan hati dan pikiran kita Supaya dengan hikmat Sukacita Kita mau terima firman Tuhan sahabatku Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Suci Menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya Dengarkanlah perkataanku ini Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu Barang siapa menampar pipimu yang satu Berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain Dan barang siapa yang mengambil jubahmu Biarkan juga ia mengambil bajumu Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan janganlah meminta kembali Kepada orang yang mengambil kepunyaanmu Dan sebagaimana kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Berbuatlah juga demikian kepada mereka Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang Karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Tetapi kamu kasihilah musuhmu Dan berbuatlah baik kepada mereka Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Maka upahmu akan besar Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu Berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat Hendaklah kamu murah hati Sama seperti bapamu adalah murah hati Janganlah kamu menghakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Dan janganlah kamu menghukum Maka kamu pun tidak akan dihukum Ampunilah Dan kamu akan diampuni Berilah Dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai Untuk mengukur Akan diukurkan Kepadamu Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Dimanapun Anda berada saat ini Dalam kehidupan sehari-hari Kita biasanya mengasihi orang Yang telah berjasa Atau pernah berbuat baik Kepada kita Sahabatku Namun Firman Tuhan pada kesempatan ini Mengajak kita Untuk berbuat lebih dari apa yang Sudah Biasa kita lakukan itu Yaitu kita mengasihi Membantu Dan berkorban untuk orang-orang yang pernah menyakiti hati kita Sahabatku Pasti ini sulit dan teramat sulit sahabatku Tetapi kita harus memperjuangkannya Karena begitulah menjadi seorang Kristiani Sahabatku Kita diajak untuk menghidupi kasih Allah Sebagaimana kasih itu telah kita terima Setiap saat Sahabatku Cinta kasih Allah itu berlaku Untuk semua orang tentunya Orang baik dan orang berdosa Sama-sama menerima kasih Allah Dan kasih Allah itu seperti matahari Yang memancarkan sinarnya Untuk semua orang Tanpa membeda-bedakan Sahabatku Dan sobat Allah muda semuanya Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita Bisa kita mulai dengan mendoakan Atau memaafkan Segala kesalahan yang telah mereka lakukan Untuk kita Setelah itu Kita mulai menyapa Dan memberi perhatian Lainnya sahabatku Dan sobat kalau muda semuanya Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Dimanapun Anda berada Kasih yang nyata Sahabatku Tuhan Yesus mau Kita sebagai Murid-muridnya Sahabat-sahabat Kristus Memperjuangkan kasih itu Dan membagikan kasih itu Kepada semua orang Teruntuk juga bagi orang-orang Yang pernah menyakiti kita tadi Sahabatku Tuhan mau kita lakukan itu Tuhan mau kita buka hati Untuk menebar kasih Kepada setiap orang Tanpa membeda-bedakan Terutama juga Bagi orang yang pernah Menyakiti hati kita Mulailah dengan doa tadi Mulailah dengan perhatian Lewat doa dan belajar Memaafkan sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Dimanapun Anda berada Pastinya sulit Dan Yang gak Yang gak Sahabatku Percayalah Tuhan Mendampingi kita semua Dan Tuhan selalu ada Dalam hati kita Kalau kita mau belajar Dan kalau kita semua Mau bersama-sama Merefleksikan Dalam setiap kehidupan kita Untuk semakin lebih baik Menebar kasih itu Tuhan pasti Selalu ada Dan berikan yang terbaik Untuk kita Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang dan selalu Dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang Dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Dimanapun Anda berada Mari kita siapkan hati Dan pikiran kita Untuk mohon berkat dari Tuhan Sahabatku Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang kuasa Dan kekal Kami ucap syukur Kepadamu ya Bapak Ataslah berkat rahmat Yang luar biasa Karena firman ini ya Tuhan Pakai hidup kami Menjadi sarana firmanmu Yang sengguh hidup Ya Tuhan Ya Allah kami Engkau lah Satu-satunya harapan kami Semoga kami Semakin bisa belajar Untuk menebar kasih Tanpa membeda-bedakan Kami juga mendoakan Bagi orang-orang yang sakit Lemah juga Tersingkir ya Bapak Engkau jamah Engkau berkati Dengan kuasamu yang kudus Dan engkau berikan Sukacita kepada mereka Amin Terima kasih banyak Atas segala waktu Yang sudah diluangkan Kita mau sama-sama Dengarkan firman Tuhan Kita mau sama-sama Belajar dan asah Semakin mempertajam Iman kita Sahabatku Sebarkan video ini Supaya banyak orang Semakin dikuatkan Semakin banyak orang Diteguhkan iman mereka Semakin banyak orang Dikembalikan Ke jalan Tuhan tentunya Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh berkat Mari sahabatku Kita tebarkan kasih Supaya banyak orang Terima sukacita itu Sampai jumpa Di rungan Harian episode Selanjutnya See you later Bye bye Berkah Dalam